Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas Bunurma Hari ini saya akan menyampaikan tutorial atau tips dan trik untuk membuat tampilan dari telegram kita jauh lebih rapi Nah biasanya untuk bapak ibu yang sering sekali ikut di klat atau seminar atau webinar pasti banyak sekali grup-grup yang diikuti Nah agar tidak bingung di klat mana yang hari ini kita ikuti kita bisa membuat folder untuk setiap grup yang kita ikuti dan kita atur agar di klat yang kita ikuti hari ini diletakkan paling awal bagaimana caranya? Yang pertama klik setting kemudian pilih folder lalu klik track new folder kemudian tulis nama dari folder yang kita inginkan misalkan ini saya Zenius ya jadi semua grup yang ada di Zenius yang saya kelompokkan menjadi satu bapak ibu bisa mencarinya dengan pencarian atau bisa scroll ke bawah bisa coba dengan pencarian nah atau bisa dan scroll ke bawah seperti ini lalu klik grup-grup channel dari Zenius nah jika sudah klik tanda checklist kemudian save cara otomatis folder Zenius akan terbentuk dan tampilannya akan seperti ini nah karena ini baru maka akan berada di paling belakang sendiri nah itu adalah grup dan channel yang sudah saya kelompokkan ke dalam folder Zenius dalam folder ini ada beberapa pilihan disitu ada delete, edit folder, reorder nah kita coba add folder dulu disini bapak ibu bisa menambahkan grup atau channel baru dari Zenius mungkin ada di cloud baru dan grup baru bisa ditambahkan caranya sama seperti tadi dengan add save kemudian pilih grupnya checklist dan share bapak ibu juga bisa menghapus channel yang sudah tidak diperlukan atau grup yang sudah tidak diperlukan dengan cara klik remove chat kemudian pilih grup atau channel yang sudah tidak diperlukan klik kemudian klik checklist dan save maka secara otomatis maka grup atau channel tersebut sudah tidak akan masuk ke dalam folder kita tadi nah dari sini dapat kita lihat bahwa grup guru cerfik dan news tadi sudah tidak masuk ke dalam folder Zenius selain cara yang tadi kita juga bisa memasukkan grup atau channel dengan cara yang lain yaitu misalkan ini adalah grupnya ya guru cerfik jenius ini kita tekan dengan agak lama sampai muncul tanda checklist kemudian add folder dipilih folder apa yang ingin kita masuki ini saya masukkan ke jenius maka secara otomatis guru cerfik jenius grupnya tadi langsung masuk ke folder jenius selanjutnya adalah memindahkan folder agar ada pada bagian awal caranya klik pada folder agak lama kemudian klik reorder nah ini folder ini bisa kita pindahkan sesuai keinginan kita kita diletakkan di awal di tengah maupun akhir jadi bapak ibu guru bisa mengatur diklat mana yang bapak ibu ikuti hari ini atau minggu ini bisa diletakkan di awal jadi kita tidak akan bingung hari ini kita ikut diklat yang mana kalau kita letakkan di awal ini lebih mudah melihatnya oh hari ini saya ikut diklat jenius ikut diklat yang menibut nah gitu setelah selesai kita pindahkan lagi ke belakang kita ganti dengan diklat yang kita ikuti lagi mungkin di bulan depan ikut dikut yang lain bisa diganti nah folder ini juga bisa dihapus ya ini saya coba menghapus folder green left kita hapus maka secara otomatis foldernya akan hilang hanya foldernya saja grup dan channelnya akan tetap ada nah ini channel dan grupnya masih ada tapi foldernya sudah hilang selain melalui pengaturan atau setting kita juga bisa membuat folder dengan cara klik grup atau channel kemudian pilih titik tiga di atas dan add folder kemudian create new folder di bawahnya ada pilihan create new folder lalu caranya sama seperti ini tuliskan namanya nah bisa langsung kita simpan langsung atau kita tambahkan mungkin ada channel atau grup lain yang ingin dimasukkan klik share dan secara otomatis akan terbuat folder baru nah demikian bapak ibu cara matur agar tampilan telegram kita tersusun rapi dan kita tidak bingung lagi dalam mengikuti diklar Demikian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik bapak dan ibu semua Terima kasih sudah mengikuti kelas penurma hari ini Sampai jumpa di kelas penurma selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh